Orang yang datang tidak lain adalah Gu Feng. Si kembar takdir bertanya dengan gugup, ada apa? Lagi pula, pihak lainnya juga seorang raksasa muda. Gu Feng berkata, aku tahu kamu punya dendam terhadap Lin Woody. Sekarang ada kesempatan, apakah kamu ingin bergabung? Selanjutnya, kedua pihak mulai berdiskusi. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga menuju ke Yuan Chi Kev Mansion, tetapi dalam perjalanan, mereka harus melewati sebuah suku yang disebut suku Giyok Hijau. Orang-orang suku itu menghentikan mereka. Lin Suan berkata, kami tidak punya niat buruk, kami hanya ingin pergi ke sana. Ke pegunungan ini. Kamu benar-benar ingin pergi ke pegunungan Yuan Chi. Seorang pemuda terkejut, untuk apa kamu pergi ke sana? Lin Suan berkata, saya mendengar bahwa ada banyak harta karun di sana, jadi saya ingin mencoba peruntungan saya di sana. Orang-orang suku sekitar tertawa, pegunungan Yuan Chi memang dikabarkan memiliki banyak harta karun, tetapi tempat itu terlalu berbahaya. Pakar biasa juga akan jatuh jika mereka pergi ke sana. Saya sarankan Anda untuk tidak pergi. Lin Suan tertawa setelah mendengar ini, terima kasih atas pengingatmu, tetapi aku masih ingin pergi ke sana dan melihat. Seorang lelaki setengah baya lain berjalan mendekat, kalian anak muda, tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Jika kau benar-benar ingin pergi, kau bisa pergi bersama orang-orang suku Giyok Hijau. Paman ketiga, bolehkah? Pemuda di sebelahnya bertanya. Pria paru baya itu mengangguk, baiklah, biarkan mereka pergi dan melihat. Ingat, saat kalian sampai di pegunungan Yuan Chi, lihat saja dari jauh, tapi jangan masuk. Karena di sana sangat berbahaya. Baiklah, mengerti, Lin Suan mengangguk. Pria paru baya itu berkata, tunggu sebentar lagi, masih ada beberapa orang yang ingin pergi, kita akan berkumpul bersama. Sekitar setengah hari kemudian, beberapa sosok lagi berjalan mendekat, semuanya adalah anak muda. Di antara mereka ada seorang wanita berpakaian hijau dengan ekspresi yang mulia. Pria paru baya itu tersenyum, ini adalah putri dari suku Giyok Hijau kami. Putri Green Jade, Lin Suan menyipitkan matanya dan mengamati pihak lain, aura pihak lain juga luar biasa. Akan tetapi, dia tidak berada pada level raksasa muda, dia mengangguk sedikit sebagai tanda salam. Putri Green Jade sedikit mengernyit, apakah mereka juga ikut? Mereka sangat lemah, bukankah mereka akan melibatkan kita? Mendengar ini, Zixing, Yun Yue, dan yang lainnya memutar mata mereka. Beraninya kau mengatakan mereka lemah. Lelucon macam apa ini? Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan menyuruh mereka menarik kembali aura mereka. Bagaimanapun, perjalanan ke pegunungan Yuan Chi ini adalah rahasia, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan. Pria paru baya itu berkata, melaporkan kepada sang putri, mereka hanya ingin memperluas wawasan mereka. Membawa mereka dan menyuruh mereka tinggal sedikit lebih jauh seharusnya tidak menjadi masalah. Putri King Yu mendengus pelan, benarkah begitu? Bahkan jika dia ingin memperluas wawasannya, dia harus melihat apakah dia memenuhi syarat untuk bepergian dengan saya. King Shan, keluarlah. Dia menepukan tangannya dan seorang pria kekar berjalan keluar. Itu benar-benar seperti gunung kecil, dan seluruh tubuhnya terbuat dari batu giok dengan tulisan-tulisan misterius di atasnya. Ini salah satu bawahanku. Kalau kau bisa menghalau tiga gerakannya, aku akan membawamu ke sana. Orang-orang dari suku-suku sekitar juga tercengang. King Shan bukanlah orang biasa. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak banyak generasi muda yang dapat menangkis tiga jurusnya. Putri, apakah kamu tidak mempersulitku? Tria parubaya itu juga mendesah. Sepertinya anak-anak muda ini tidak punya kesempatan. Lin Xuan meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tertarik. Lalu, dia bertanya, siapa yang mau pergi? Aku akan melakukannya. Yunyu berjalan keluar dan menatap ke arah pihak lainnya. Tiga gerakan, oke, silakan. Melihat betapa santainya Yunyu dan yang lainnya, Putri King Yu mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia berkata dengan dingin. King Shan menyerang. Ledakan. King Shan menghentakkan kakinya, dan tanah retak saat dia melancarkan pukulan. Ekspresi orang-orang dari suku sekitar berubah. Dia tidak menahan diri untuk tidak memukulnya. Mereka semua menutup mata. Peri yang menyerupai bunga ini mungkin akan terkoyak. Ledakan. Menghadapi serangan semacam itu, Yunyu membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparnya. Segel malaikat itu sangat luas dan bertabrakan dengan tinju pihak lain. Terdengar suara yang menggetarkan bumi dan sesosok tubuh besar terlempar. King Shan terus mundur, menghancurkan tanah. Lengannya hancur dan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Maaf, aku sudah menahannya. Melihat pihak lain terluka, Yunyu berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Lalu, mereka terkesiap. Dia sudah menahan diri. Dan dia terluka parah. Itu tidak dapat dipercaya. Siapakah identitas wanita ini? Kekuatannya terlalu mengerikan. Pupil mata putri King Yu mengerut. Adegan ini di luar dugaannya. Pihak lain benar-benar memiliki orang seperti itu. Matanya berkedip. Kemudian, dia mendengus dingin. Bagus, sangat bagus. Sepertinya aku meremehkanmu. Anda memenuhi syarat untuk mengikuti saya. Putri King Yu berbalik dan melemparkan sebotol pil kepada King San untuk membantunya pulih. Lalu, katanya, kita akan berangkat dalam waktu sekejap. Sebuah kereta perang muncul, ditarik oleh binatang-binatang iblis yang meraung ke langit. Semua orang menaiki kereta perang. Mereka meninggalkan suku itu dan terbang ke kejauhan. Sepanjang perjalanan, Putri King Yu menggunakan transmisi suara untuk mengumpulkan seseorang. Di tengah perjalanan, beberapa sosok muncul di langit yang jauh. Setelah orang-orang ini masuk dan bertukar salam, tampaknya mereka adalah teman-teman Putri King Yu. Ketika orang-orang itu melihat Lin Suan dan yang lainnya, mereka terkejut dan mengangguk sedikit. Ketika mereka sendirian, mereka bertanya, siapa orang-orang asing itu? Putri King Yu berkata bahwa mereka adalah orang yang lewat yang ingin pergi ke Pegunungan Purba. Apa, Anda tidak mengenal mereka dan Anda membawa mereka ke sana? Seorang pria mengerutkan kening. Apakah mereka akan menjadi beban? Saya pikir, kita harus menjatuhkan mereka di tengah jalan. Namun, Putri King Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya berencana untuk membawa mereka ke sana. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Putri King Yu berkata, ada seorang wanita yang melukai King San dengan pukulan telapak tangan. Para jenius muda di sekitarnya terkejut. Mereka semua tahu kekuatan King San. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan pertahanan yang mengerikan. Seberapa kuat dia untuk melukainya? Terlebih lagi, itu adalah serangan telapak tangan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah itu sebuah pembangkit tenaga listrik? Bibi Yu Yi, bagaimana menurutmu? Putri King Yu bertanya. Seorang wanita bergaun hitam berjalan keluar dari kehampaan di sampingnya. Dia mengenakan cadar menutupi wajahnya. Tatapan matanya tak terbandingkan dalam. Dia berkata, orang-orang ini tampak asing. Kemungkinan besar mereka orang luar. Orang luar, apakah mereka di sini untuk mencari peluang? Mata King Yu dan yang lainnya berkedip. Yang lain juga terkejut. Mereka tentu tahu tentang masalah ini. Mereka juga mendengar bahwa beberapa pakar luar biasa telah datang. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang luar sekarang. Menarik. Putri King Yu mengangguk. Baiklah, kita bisa lihat apakah orang-orang ini sekuat yang dikatakan legenda. Mereka terbang dengan tenang dan cepat. Akhirnya, mereka mendekati pegunungan Yuanqi. Pada saat ini, Lin Xuan yang tengah bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Sebuah tanda misterius muncul di matanya saat dia melihat kekejauhan. Seseorang sedang menyerang. 5.272. Seseorang datang, dan dia adalah seorang ahli. Terlebih lagi, dia datang untuk mereka. Lin Xuan diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Pada saat yang sama, ia mengirimkan transmisi suara ke Murong King Cheng dan yang lainnya, memberi tahu mereka untuk berhati-hati. Pada saat ini, wanita misterius berpakaian hitam di depan mereka juga mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan segera menghentikan kereta perang itu. Pada saat berikutnya, orang-orang di kereta perang merasakan aura yang mengerikan. Aura itu seperti jurang yang menyapu ke arah mereka. Tidak bagus. Ada seorang ahli. Ekspresi mereka berubah drastis. Itu adalah ahli yang sangat menakutkan. Yui bahkan meninggalkan kereta perang dan membungkuk hormat ke arah kekosongan. Suku bintang Giyok telah melihat orang suci kerangka sebelumnya. Di depan mereka, sebuah sosok berjalan datang dari kehampaan. Itu adalah kerangka yang berwarna ungu. Ia memiliki pedang besar di punggungnya dan aura kematian yang kuat di tubuhnya. Api ungu menari-nari di matanya. Setiap detak jantungnya menakutkan. Orang-orang di kereta perang terkejut ketika mendengarnya. Putri King Yu dan yang lainnya terkesiap. Mereka pernah mendengar tentang Skeleton Shane sebelumnya. Dia sangat menakutkan dan bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Si kerangka ungu berkata dengan dingin. Jadi, itu suku Giyok Hijau. Kami berteman denganmu. Ayo. Dengan itu, dia menghentakkan kakinya, merobek kekosongan, dan menghilang. Dia pergi. Semua orang menghela nafas lega. Yui juga kembali dan berkata, untungnya. Kita aman. Ayo pergi. Kereta perang mereka segera meninggalkan tempat ini. Putri King Yu dan yang lainnya bingung. Apakah itu benar-benar pedang suci yang legendaris? Memang, suku Rinjade kami pernah membantu mereka mencari semacam harta karun alam sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa kami memiliki persahabatan dengan mereka. Itulah sebabnya mereka membiarkan kami pergi. Jika tidak, kami akan mati tanpa tempat pemakaman. Putri King Yu dan yang lainnya terkejut. Mereka sama sekali tidak meragukan hal ini. Karena ada terlalu banyak legenda tentang Sang Santo Pedang Kerangka. Namun, seorang pemuda lain merasa bingung. Menurut legenda, Skeleton Swordsain tidak bergerak di area ini. Bagaimana kita bisa bertemu dengannya hari ini? Mungkinkah kita kurang beruntung? Saya rasa ini bukan masalah keberuntungan. Yui melihat kekejauhan. Dia seharusnya datang ke Pegunungan Yuanqi. Dia berasal dari Pegunungan Yuanqi. Putri King Yu dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah harta karun yang mengejutkan akan segera muncul? Mereka datang untuk mencari harta karun alam di Pegunungan Yuanqi. Yui menggelengkan kepalanya. Legenda mengatakan bahwa di dalam Pegunungan ini, ada sebuah gua kuno yang ditinggalkan oleh seorang makhluk agung kuno. Itu sangat misterius. Mungkin orang-orang ini ada di sini untuk gua dewa super maha kuasa yang legendaris ini. Semua orang terkejut. Di sisi lain, Lin Xuan juga mengerutkan kening. Tampaknya situasinya berada di luar harapannya. Alasannya adalah karena dia merasakan beberapa aura lagi yang lewat. Baiklah, kita hampir sampai. Ayo keluar, kata Yui. Setelah membuka kereta, sekelompok orang itu turun. Di depannya ada sebuah pegunungan yang sangat misterius dan dikelilingi oleh cahaya. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Apakah ini pegunungan primitif? Kekuatan primitif mengejutkan mereka. Lin Xuan menyipitkan matanya. Putri King Yu berteriak kaget. Astaga, siapa orang di depan mereka itu? Mungkinkah itu adalah orang bijak yang legendaris? Mereka menyadari bahwa ada beberapa tokoh yang sangat mirip dengan orang-orang suci sakti yang legendaris itu. Apakah semua orang ini ada di sini? Mereka tidak lebih lemah dari skeleton sage. Dengan begitu banyak orang di sini, tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi di pegunungan Yuanqi. Beberapa orang jenius sudah menyesal datang ke sini saat ini. Jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin langsung terbunuh. Oleh karena itu, mereka berkata, Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Mengapa kita tidak datang di lain hari? Banyak orang mengangguk. Mata Putri King Yu berkedip. Apakah kamu tidak penasaran? Apa yang menyebabkan begitu banyak ahli legendaris datang ke sini? Apakah kamu tidak ingin tahu? Lagi pula, Yu Yi ada di sini. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih bisa pergi. Baiklah, orang-orang itu mengangguk dan melangkah maju. Pada saat ini, Putri King Yu mengangkat dagunya dan berkata, Jangan pergi ke sana. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungimu dan mengubahmu menjadi abu. Lin Xuan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, kita tidak perlu dilindungi. Setelah berbicara, mereka juga berjalan maju. Putri King Yu menghentakkan kakinya karena marah dan mendengus, Kau benar-benar sombong. Dia tidak peduli, saat hidupnya dalam bahaya, Mari kita lihat bagaimana dia memohon padaku. Dia dengan marah memimpin orang-orangnya dan ingin naik, Kelompok itu berjalan menuju pegunungan primitif. Setelah memasuki gunung, ekspresi Lin Xuan tampak serius. Murong King Cheng, yang berada di sampingnya, berkata, Sepertinya kita bukan satu-satunya yang tahu tentang ini. Begitu banyak ahli yang datang. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Dia tidak tahu. Namun, orang-orang ini awalnya adalah pakar lokal. Mungkin mereka telah mendengar legenda ini sejak lama. Mari kita mainkan dengan telinga. Akhirnya, kelompok itu berjalan ke puncak gunung Dan berdiri di sana sambil memandang kekejauhan. Pegunungan itu terus-menerus dan ada sosok-sosok di puncak-puncak di sekitarnya. Jelaslah bahwa setiap orang ingin menduduki puncak. Putri King Yu dan yang lainnya juga sampai di puncak. Melihat awan-awan seperti pelangi di bawah, mereka berseru. Indah sekali. Mata mereka berbinar-binar. Ekspresi Yu Yi sungguh serius tak tertandingi. Putri, lihat saja pemandangannya. Kali ini, kita harus segera pergi. Adapun mencari harta karun surgawi, kami akan kembali lagi di masa mendatang. Hatinya terasa berat. Ia punya firasat bahwa badai akan segera terjadi, dan mereka mungkin akan tersapu ke dalamnya jika tetap tinggal di sini. Pada saat ini, lonceng di tubuhnya bergetar. Wajah Putri King Yu berseri-seri. Jangan khawatir, Yu Yi. Seorang ahli telah datang untuk melindungiku. Aku di sini, kata Putri King Yu pada bel. Lonceng itu memancarkan cahaya yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, dua sosok muncul di kejauhan. Yang ada di depannya adalah seorang pemuda dengan wajah tampan dan aura yang luar biasa. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. Wajahnya merah dan dia telah naik menuju keabadian. Mereka berdua sangat cepat dan tiba di puncak dalam sekejap. Itu adalah sage startling cloud. Yu Yi membungku ketika melihat lelaki tua itu. Kamu terlalu sopan. Orang tua itu tersenyum. Pemuda itu pun membungku. Halo, Yu Yi. Yu Yi mengangguk, kata Putri King Yu. Kakek awan yang mengejutkan, aku ingin tinggal di sini sebentar. Apa tidak apa-apa? Lelaki tua itu sedikit mengernyit. King Yu, situasi saat ini mungkin lebih merepotkan daripada yang kau kira. Sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Saya pikir kamu sebaiknya pulang lebih awal. King Yu tidak senang. Pemuda di sampingnya berkata, Kakek, apa yang kamu takutkan? Lagi pula, kami hanya melihat-lihat. Jangan khawatir. Selama masih ada bahaya, kami akan segera pergi. Sage startling cloud mengangguk. Namun, kamu tidak bisa bertindak gegabuh. Kamu harus mendengarkan aku. Bagus sekali. Putri King Yu dan yang lainnya merasa senang. Kemudian, dia melirik Lin Suan dan yang lainnya dengan arogansi di matanya. Huff. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. 5.273 Menurut Putri King Yu, Lin Suan dan kelompoknya pasti akan mengalami kesulitan. Jika saatnya tiba, bukankah mereka akan datang dan memohon padanya dengan patuh. Namun, situasi ini mengejutkannya karena Lin Suan dan kelompoknya tidak memiliki ekspresi apapun. Mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk menanggapi. Ini membuat wajahnya menjadi jelek. Sialan, orang-orang ini terlalu sombong. Beraninya mereka tidak memohon padanya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini selanjutnya. Lin Suan sama sekali tidak memperhatikan Putri King Yu. Pada saat ini, dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa ada banyak tokoh kuat di sekitarnya. Bahkan ada beberapa orang dari dunia luar. Orang-orang ini pasti berkumpul untuk tujuan yang sama. Pada saat ini, di puncak gunung, sesosok rangka berdiri dan berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka kalian begitu cepat. Kalian semua ada di sini. Saat dia berbicara, dia membawa aura kematian yang mengerikan, Yang mengejutkan banyak orang. Dia adalah Skeleton Saint. Apakah kamu pikir kami tidak tahu? Jangan berpikir Anda bisa mengambil harta itu untuk diri Anda sendiri. Orang lain berteriak dingin. Orang ini tinggi dan berkepala gajah. Tubuhnya sangat besar. Dia berkali-kali lebih menakutkan daripada Green Mountain. Dia dijuluki sebagai Santo Gajah Raksasa. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Tampaknya kita semua di sini untuk mengunjungi gua tempat tinggal. Namun, gua tempat tinggal ini sangat misterius dan selalu sulit dipahami. Sekarang semua orang sudah ada di sini, ini sungguh suatu kejutan. Begitu kata-kata itu keluar, yang lain pun ikut berdiskusi. Itu memang terlalu kebetulan. Sekarang Tanah Dewa telah terbuka dan orang-orang dari dunia luar telah berdatangan, tibalah waktunya bagi kesempatan untuk dimulai. Kita tentu harus mencari peluang. Para ahli di depan tengah berdiskusi, tetapi orang-orang di sekitar mereka tidak berani berbicara sama sekali. Pada saat ini, seseorang terbang menuju puncak gunung di kejauhan. Siapa itu? Banyak orang terkejut. Cahaya dingin keluar dari mata mereka. Kalau ada yang mau datang ke puncak gunung di depan, kecuali mereka kuat seperti mereka, mereka sama saja dengan mencari kematian. Itu dia, Sang Santo Awan yang mengejutkan. Banyak orang menyipitkan matanya dan segera mengerutkan kening. Mereka mendapati bahwa Sain Awan yang mengejutkan itu tidak datang sendirian. Sebaliknya, ia datang bersama sekelompok anak muda. Jumlah mereka cukup banyak. Tiba-tiba ada yang mencibir. Anak-anak muda ini benar-benar nekat. Untuk apa mereka ke sini? Apakah mereka terburu-buru untuk mati? Putri King Yu dan yang lainnya juga sangat gugup. Kulit kepala mereka mati rasa. Mengikuti di belakang Sain Awan yang mengejutkan, mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Bahkan Yu Yi, yang berada di samping mereka, terkejut. Jika hanya ada satu atau dua orang ahli, itu bisa dimengerti. Namun, jumlah ahli di sini terlalu banyak. Jumlah mereka sangat banyak sehingga sulit dipercaya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, tidak akan ada yang bisa melindungi mereka. Jangan khawatir, kakekku pasti akan melindungi keselamatanmu. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ketika mereka tiba, Lin Suan melihat ke depan. Dia tampaknya merasakan aura yang lebih misterius. Sepertinya gua magnetik asal ada di sini. Seharusnya ada formasi dan batasan yang sangat menakutkan di sekitarnya. Kalau tidak, para ahli ini tidak akan berani untuk tetap diam dan akan memperjuangkannya sejak lama. Karena gua abadi berada tepat di depannya, Lin Suan tidak akan tinggal diam. Dia melangkah maju. Sosok Lin Suan jatuh ke sudut bawah. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Akhirnya, seseorang mengambil langkah pertama. Monster tua manakah itu? Semua orang dari suku Green Jade tercengang. Ya Tuhan, Putri, siapa bocah nakal ini? Mereka menyadari bahwa yang turun sebenarnya adalah pemuda yang datang bersama mereka. Apakah orang ini ingin mati? Ekspresi wajah Putri Green Jade juga berubah. Hei, bocah nakal, cepatlah kembali. Aku tidak bisa melindungimu. Namun, Su Chen tidak peduli sama sekali dan terus turun. Pemuda di sampingnya, startling win, melihat pemandangan ini dan mencipir. Pihak lainnya hanya ingin mencari kematian. Orang harus tahu bahwa para ahli top di sekitar tidak berani bertindak gegabuh. Bukankah bagi seorang pemuda untuk turun ke jalan pada saat seperti ini? Sama saja dengan mencari kematian. Sein Awan yang mengejutkan juga melihat ini. Dia berkata dengan dingin, Green Jade, aku hanya bertanggung jawab untuk melindungimu. Jika kamu patuh, semuanya akan baik-baik saja. Namun, bocah ini sangat ceroboh. Maafkan aku karena tidak berdaya. Green Jade sudah tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Banyak orang menoleh. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda, mereka semua menjadi marah. Orang ini sedang mencari kematian. Pada saat ini, seseorang menyerang. Dia menamparkan telapak tangan yang dapat membelah langit dan bumi dan menyerang pihak lain. Saat Lin Suan turun, matanya memancarkan aura misterius pada saat yang sama. Dia mulai menyelidiki dan menemukan bahwa memang ada susunan di sekitarnya. Selain itu, itu adalah susunan yang sangat mengerikan. Tidak mudah untuk mematahkannya. Namun, sekarang setelah teknik penglihatannya membaik, hanya masalah waktu sebelum ia dapat mematahkannya. Oleh karena itu, dia menjadi lebih tenang. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Ekspresi Putri Green Jade berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Tidak bagus. Cepat kembali. Dia menatap Sein Awan yang mengejutkan. Kata Sein Awan yang mengejutkan, orang ini tampaknya menggunakan teknik dari dunia luar. Dia juga seorang Sein yang kuat. Kedua pemuda ini sama sekali tidak bisa melawan. Dia pasti akan mati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin bermusuhan dengan seorang Sein. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya. Putri, jangan ganggu dia. Orang ini yang menginginkannya. Benar, siapa yang menyuruhnya menunggu. Orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi. Namun, Murong King Cheng dan yang lainnya sangat tenang. Mereka tampak tidak gugup sama sekali. Orang yang menyerang itu memang seorang ahli dari sekte surga. Namanya Tian Sui. Dia mencengkeram Lin Suan dengan telapak tangannya. Merasakan aura yang mengerikan ini, Lin Suan mengangkat kepalanya dan mendengus. Apakah kamu yakin ingin menyerangku? Tian Sui mendengus setelah mendengar itu. Beraninya dia mengancamnya. Dia meremehkan. Namun, ketika dia menunduk dan melihat wajah pihak lainnya, dia tertegun. Dia melambaikan telapak tangannya dan memukul ke samping. Pada saat yang sama, dia berseru. Itu kamu. Ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pihak lainnya masih hidup. Ahli sekte surgawi benar-benar berhenti. Mungkinkah dia mengenal pihak lainnya? Untuk sesaat, semua orang bingung. Orang-orang dari suku Green Jade juga tercengang. Mungkinkah anak ini memiliki latar belakang? Bahkan Sein Awan yang mengejutkan pun tercengang. Detik berikutnya, pupil matanya mengecil karena dia melihat pemandangan yang paling tidak dapat dipercaya. Pria dari sekte surga, seorang ahli suci, menatap Lin Xuan dan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku tidak tahu apakah kamu Lin Gongsi. Aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Aku harap kamu tidak tersinggung. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Lin Gongsi. Bahkan orang suci pun harus menundukkan kepala dengan hormat. Siapakah orang ini? Yang lainnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Sein Mamot mencibir. Dia mendengar bahwa orang-orang dari dunia luar sangat kuat. Sekarang, tampaknya mereka biasa saja. Mereka sangat takut pada seorang pemuda. Sungguh mengecewakan. Orang-orang pribumi pun mencibir. Namun, Tian Sui mendengus. Apa yang kamu tahu? Lin Gongsi ini adalah Lin Woody. 5274. Lin Woody. Mendengar hal itu para wali itu terkejut, lalu menghirup udara dingin. Mereka memikirkan seseorang. Mungkinkah itu dia? Mereka terkejut. Apakah pemuda ini yang ada di depan mereka? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sekarang mereka akhirnya tahu mengapa para ahli surga begitu hormat. Kalau memang orang itu yang melakukannya, mereka pun tidak akan bisa dengan mudah memprovokasi dia. Pada saat ini, Kolosus Sein, Skeleton Sein, dan yang lainnya semua mengepalkan tangan mereka. Itu adalah Lin Gongsi. Salam. Bahkan Sein Awan yang mengejutkan pun tidak berani ceroboh. Dia melangkah keluar dan mengepalkan tinjunya. Salam, Lin Gongsi. Cucu lelaki itu tercengang, begitu pula penduduk suku Giyok Hijau. Bahkan Sein Awan yang mengejutkan pun harus menyambutnya. Latar belakang orang ini terlalu mengerikan. Putri Green Jade bahkan lebih bingung. Yuyi, apakah Lin Woody sangat terkenal? Ya, apakah dia sangat kuat? Yuyi juga berseru. Jadi itu dia. Jika itu orang itu, maka dia lebih dari kuat. Tahukah kamu bahwa Abyss of Souls telah hancur beberapa waktu lalu? Sebelas Master Menara Campuran, termasuk Sang Putri dan Master Abyss of Souls semuanya terbunuh. Putri Green Jade dan yang lainnya mengangguk. Siapa yang tidak tahu tentang masalah sebesar itu? Yuyi mengatakan bahwa Lin Woody lah yang melakukannya. Apa? Pada saat ini, Putri Green Jade dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kesebelas Master Menara Jiwa semuanya adalah orang suci. Master Abyss of Souls bahkan merupakan puncak dari Gritsage. Orang-orang seperti itu mati di tangan pihak lain. Itu terlalu mustahil. Sekarang mereka akhirnya tahu mengapa orang-orang kudus itu bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Orang ini terlalu kuat. Startling Win juga terkejut. Sebelumnya, dia memandang rendah pihak lain dan berpikir bahwa dia sedang mencari kematian. Sekarang, dia tampak seperti seekor katak di dasar sumur. Wajah Putri Green Jade juga pucat. Sebelumnya, dia mengira Lin Xuan sangat sok. Tidak peduli apa yang dilakukannya, dia tampak tenang. Ternyata pihak lain tidak berpura-pura. Dia benar-benar punya kekuatan. Sekarang, dia juga mengerti mengapa Murong King Cheng dan yang lainnya tidak gugup sama sekali. Di depan, Lin Xuan menatap ahli sekte langit dan mengerutkan kening. Kamu ingin menyerangku? Wajah Tian Sui pucat. Dia tertawa getir. Bagaimana mungkin aku berani? Tapi Anda sudah mengambil tindakan. Lin Xuan berkata dengan lemah. Ekspresi Tian Sui berubah sangat buruk. Pada saat berikutnya, dia menggertakkan giginya dan mematahkan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, Tuan, apakah Anda puas? Lin Xuan menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan menganggup pelan. Aku akan melepaskanmu kali ini. Aku akan memberimu peringatan. Lain kali kau mencoba mendekatiku, itu tidak akan semudah mematahkan tanganku. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan ludah. Hanya beberapa kalimat sederhana saja sudah cukup untuk membuat seorang suci yang kuat menundukkan kepalanya. Dia bahkan memotong lengannya sendiri. Aura ini sungguh menakjubkan. Lin Xuan menatap orang-orang suci di sekitarnya dan berkata, Aku akan menyelidiki formasi susunan itu. Apakah kalian berani menghalangiku? Semua orang suci di sekitarnya menggelengkan kepala dan tidak berani. Kami bersedia membantu Tuan Muda menyelidikinya. Orang-orang ini sangat hormat. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang di hari yang sama? Mungkinkah Anda memiliki informasi yang lebih rincin? Lin Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia hanya memperoleh peta dari penguasa jurang. Tidak ada informasi spesifik, tetapi baru-baru ini beredar bahwa gua abadi magnetik asal akan dibuka dalam tiga hari ke depan. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat berikutnya, kekuatan reinkarnasi muncul di mata kanannya saat dia melihat sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mendengus dingin dan bergegas keluar. Untuk dapat mengetahui keberadaanku, kamu mempunyai beberapa kemampuan. Terdengar tawa keras di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, sesosok tubuh berjalan keluar dari gunung. Orang ini memiliki aura kekacauan utama, seakan-akan membelah langit dan bumi. Saat ia muncul, ia menekan segalanya. Para ahli di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan orang-orang suci pun ketakutan. Sungguh aura kekacauan purba yang mengerikan. Ini adalah seorang pria muda, dan dia terlalu kuat. Putri King Yu dan yang lainnya tercengang. Apakah ada begitu banyak pakar hebat di antara para pemuda? Namun, Sein Awan mengejutkan berkata bahwa di antara orang-orang dari dunia luar, selain Lin Gong Si, ada beberapa keberadaan lain yang menakutkan. Salah satunya adalah Raja Mahkota Ganda dari Ras Primal Chaos, Huntian. Mungkin itu dia. Nama Raja Mahkota Ganda sangat mengerikan. Dia adalah eksistensi di atas Putra Kaisar. Lin Suan menatap pihak lain dan menyipitkan matanya. Oh, Huntian, kamu di sini. Apakah kali ini tubuh utamamu? Jika itu kloninganmu, aku sarankan kau nyahlah. Nak, jangan sombong. Huntian mendengus dingin. Meskipun kau mengalahkanku terakhir kali, kau hanya mengalahkan kloninganku. Saya akui Anda memiliki bakat untuk bisa masuk dalam daftar penguasa muda. Kau memang mengejutkanku, tetapi itu sebelum tubuh utamaku datang. Sekarang aku di sini, sekalipun kau seekor naga, kau harus berbaring. Huntian mendengus dingin. Dia sangat agung, seperti dewa yang tidak menaruh apapun di matanya. Begitukah? Lin Suan menyipitkan matanya. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu. Cahaya reinkarnasi yang sangat mengerikan muncul di matanya. Sekarang mata kanannya telah menjadi rinegan, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia tentu ingin bertarung di puncak. Pada saat ini, seringai lain terdengar. Tampaknya ada yang datang lebih awal dariku. Namun, aku berharap kau bisa mati di tanganku. Suara itu tidak menentu dan menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut. Mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi jejak pihak lain. Sungguh kemampuan spasial yang mengerikan. Ini seharusnya menjadi kekuatan muda. Kekosongan di depan mereka hancur, dan sebuah ruang melayang di mana-mana. Ada banyak sosok berdiri di sana. Aura kebaikan dan kejahatan berkumpul pada orang-orang ini. Itu sangat menakutkan. Di hadapan mereka ada seorang pemuda misterius yang tampaknya telah menyatu dengan kehampaan. Mengerikan sekali. Ini adalah seorang ahli dari klan Tir. Gu Feng. Hun Tian juga menyipitkan matanya. Di puncak gunung lainnya, pupil mata Yun Yue juga menyusut. Orang-orang dari klan Gemini takdir tidak menyangka bahwa orang-orang ini berani datang. Lin Xuan juga menatap langit dan mencibir. Klan Destini Gemini terlalu gegabuh. Dan kamu, Gu Feng, kamu sama sekali bukan lawanku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku? Nak, tetaplah keras kepala. Sekarang aku juga telah memperoleh kesempatan, kekuatanku tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Sebentar lagi, saya akan membiarkan Anda mencicipinya. Ekspresi Lin Xuan dingin. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan puncak gunung di kejauhan. Di sana, muncullah sesosok tubuh. Ia mengenakan pakaian kain. Wajahnya tenang, tetapi tatapan matanya penuh misteri. Itu dia, Yao Guang. Pada saat ini, Murong King Cheng dan yang lainnya mengerutkan kening. Orang ini sangat berbahaya. Mereka tidak menyangka dia akan datang saat ini dan bersembunyi. Lin Xuan menatap pihak lain dan mencibir. Kamu juga bukan orang baik. Yao Guang menggelengkan kepalanya. Tidak. Awalnya aku ingin membunuhmu sendirian, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Saat kau mati, mayatmu akan menjadi milikku. Mendengar suara ini, para ahli di sekitarnya tercengang. Pihak lain berani mengancam akan membunuh Lin Woody. Dia mungkin seorang jenius yang sangat menakutkan. 5.275 Menjadi sasaran ketiga orang ini, nasib Lin Xuan kemungkinan besar akan ditentukan. Semua orang gempar. Mereka merasa bahwa Lin Xuan pasti sudah mati. Lin Xuan mendengus. Baiklah, karena kalian ingin menyerang bersama, maka lakukanlah. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Dia terlalu sombong. Yao Guang mencibir dari jauh, tetapi Gu Feng mengerutkan kening dan menatap Huntian. Sejujurnya, dia berharap untuk bergabung dan membunuh Huntian. Namun, Huntian mendengus. Bergabung. Lelucon apa? Hanya aku yang cukup untuk menghadapimu. Sambil bicara dia berjalan mendekat. Gu Feng mencibir dan mundur bersama anak buahnya. Kita tunggu saja. Akan lebih baik jika Huntian bisa berhasil sendiri. Jika tidak, mereka bisa bergabung. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Hanya sendiri, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama. Karena kau bukan tandinganku. Huntian sangat marah. Kau pikir kau siapa? Beranikah kau menanyaiku? Akulah juara mahkota ganda. Hari ini, aku akan membunuhmu di tempat. Dia mendengus dan berjalan mendekat. Aura kekacauan utama meledak dari tubuhnya. Peristiwa itu menyebabkan seluruh dunia berguncang. Saat ini, dia bagaikan dewa yang turun dari surga. Dengan satu pukulan, dia menembus langit dan tiba di depan Lin Xuan. Ia ingin menghancurkan Huntian hingga berkeping-keping. Pukulan ini terlalu mengerikan. Pukulan ini menyatu dengan langit dan bumi dan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Selanjutnya, kecepatannya pun amat cepat. Mundur cepat. Orang-orang di sekitar melihat kejadian itu dan berlarian dengan panik. Ini adalah pertempuran antara para pahlawan muda. Mereka tidak dapat menahannya dan semua mundur jauh. Putri King Yu dan yang lainnya juga bertanya kepada Huntian apakah orang itu bisa berhasil. Dia masih khawatir pada Lin Xuan. Yu Yi menghela nafas. Dia tidak yakin. Keduanya adalah individu yang hebat. Sulit menebak siapa yang akan menang. Namun, masih ada dua orang yang mengincarnya dengan penuh nafsu. Jika mereka bergabung, Lin Woody pasti tidak akan cocok. Ada juga beberapa saint yang mendengus. Misalnya, saint kolosus, saint skeleton, dan yang lainnya. Sebelumnya, Lin Xuan sendiri sudah cukup untuk menekan mereka. Sekarang, mereka tentu berharap Lin Xuan akan sial. Tinju di depannya menjadi satu-satunya benda di dunia. Lin Xuan mendengus dingin dan juga melancarkan pukulan. Tinju ilahi sembilan matahari meledak seperti matahari saat keduanya bertabrakan. Suara gemuruh terdengar, menggetarkan langit dan bumi. Itu diblokir. Banyak orang terkejut. Akan tetapi, Huntian mengeluarkan raungan yang dahsyat saat penghalang itu hancur. Dia ingin menghancurkan telapak tangan Lin Xuan. Pada saat ini, aura primal chaos terus-menerus keluar dari tubuhnya. Ilusi dua mahkota muncul di atas kepalanya. Pada saat ini, semua kekuatan langit dan bumi dimobilisasi olehnya. Seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi dewa yang menciptakan dunia. Saya juara ganda yang sebenarnya. Anda hanya juara tunggal. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Dia terus mengayunkan tinjunya, mencoba menghancurkan Lin Xuan berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Apakah ini tubuh kekacauan primal? Itu sangatlah dahsyat. Orang-orang suci itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika itu mereka, mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Lin Woody benar-benar telah memblokirnya. Fisiknya juga luar biasa kuat. Wajah Lin Xuan tampak serius. Dia harus mengakui bahwa Huntian benar-benar kuat, jauh lebih kuat daripada Putra Mahkota. Jika tubuh asli Huntian ikut serta dalam ujian tersebut, dia pasti akan masuk dalam daftar tertinggi muda. Namun, dia tidak takut. Kekuatannya saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Setelah memiliki rinegan, kekuatannya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Jangan melawan lagi karena kau bukan tandinganku. Suara Huntian dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi seorang penguasa. Double Champion dan Primal Chaos Body biasa saja. Sosok Lin Xuan berkedip saat dia cepat mundur. Dia tidak bertarung dalam jarak dekat. Sebaliknya, sebuah rune misterius keluar dari mata kanannya. Mundur. Apakah dia ingin mengakui kekalahan? Namun, hasil kekalahannya adalah kematian. Huntian mencibir. Orang-orang di sekitarnya juga berseru. Apakah Lin Woody tidak bisa menahannya? Tidak mengherankan jika demikian. Siapa yang dapat menahan pukulan seperti itu? Segel ilahi kekacauan Primal. Huntian membentuk Segel dengan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Ini adalah kekuatan unik yang bahkan menjadi semakin mengerikan. Jika pohon palem ini sampai mendarat, beberapa dunia akan hancur. Sudah berakhir, Lin Woody sudah meninggal. Semua orang menggelengkan kepala, dan beberapa mendesah. Meskipun Lin Woody kuat, dia masih sedikit lebih lemah dari Huntian. Jika Huntian diberi waktu 100 tahun lagi, ia mungkin memiliki kesempatan untuk berkompetisi. Akan tetapi, hal itu masih mustahil sekarang. Sudah berakhir, Sok Lut Sein dan yang lainnya menggelengkan kepala. Yu Yi juga menghela nafas, sementara Putri King Yu dan yang lainnya berseru. Apakah dia akan mati? Tidak. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, Lin Suan tidak menghindar, juga tidak menggunakan tubuh ilahinya. Seolah-olah dia sudah menyerah. Namun, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan muncul dari matanya. Rinnegan terbuka. Berdengung. Cahaya yang mengerikan terbang keluar, berubah menjadi keabadian antara langit dan bumi saat ia menerjang maju. Pada saat itu, dunia menjadi gelap. Semua orang tercengang. Jiwa mereka seakan-akan akan padam. Apa ini? Itu terlalu menakutkan. Sebelum mereka sempat bereaksi, teriakan mengerikan terdengar di depan mereka. Kemudian, darah suci menetes ke bawah, menghancurkan dunia. Semua orang tercengang. Mereka melihat pemandangan yang sangat tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Gu Feng pun berteriak ngeri. Upil mata Yao Guang mengerut karena tak percaya. Mereka menyadari bahwa huntian yang kuat telah terluka. Bahunya tertusuk. Bahkan tulang putihnya pun hancur. Cahaya apakah itu tadi? Senjata ekstrim. Banyak sekali orang yang berseru. Namun, Gu Feng dan yang lainnya tahu bahwa itu tidak benar. Tidak ada aura yang ekstrim, tetapi membuat mereka merasa ketakutan. Apakah itu sebuah tatapan? Murong King Cheng mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman. Apa? Sebuah tatapan? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Lelucon macam apa ini? Itu adalah juara mahkota ganda, seorang pahlawan muda. Tatapan mata dapat melukainya. Apakah dia pikir itu adalah tatapan seorang kaisar agung? Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Ah! Huntian menjerit kesakitan. Dia terus mundur. Pada saat ini, bahu kanannya hancur total. Lengannya terkulai. Sial! Dia terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Lagipula, dia tahu betul bahwa dirinya memang telah terluka oleh sebuah tatapan. Hal ini membuatnya makin tidak percaya. Jiwanya begitu kuat, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menekan tubuh ilahi sembilan yang. Namun, tubuh seperti itu tertusuk oleh tatapan. Tatapan macam apa itu? Dia tidak dapat membayangkan. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan pemandangan seperti itu. Siapakah yang mengira bahwa sang juara mahkota ganda yang kuat, Huntian, akan terluka hanya karena tatapan. Lin Woody yang sudah pasti mati, ternyata punya kartu truf yang mengerikan. Beberapa orang mengepalkan tangan karena kegirangan. Dia terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari seorang yang luar biasa. Dia memiliki masa depan yang cerah. Ya, kupikir dia sudah selesai. Siapa yang mengira dia akan begitu menakutkan? 5.276 Berengsek. Huntian benar-benar terluka. Gu Feng menggertakkan giginya. Yao Guang juga mengerutkan alisnya. Ada sesuatu yang salah dengan mata orang itu. Orang-orang kudus lainnya ketakutan setengah mati dan mulai gemetar ketakutan lagi. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mata kanannya seperti lampu ajaib. Dia tersenyum. Fisik kaosnya biasa saja. Aku bilang kamu bukan tandinganku. Sialan. Aku ceroboh. Matamu benar-benar mengerikan. Huff. Terus kenapa? Sekarang aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kau sama sekali bukan tandinganku. Dia berteriak dengan marah dan menyerang lagi. Bahunya yang patah pulih, dan aura kacau di tubuhnya menjadi luar biasa misterius. Sebuah kaos halbert muncul di tangannya. Dengan satu tebasan, langit dan bumi terbelah dua. Dia meraung dan menyerbu dengan kuat. Kamu masih berani menyerang. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan rinegan. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang sangat menakutkan, menyelimuti bagian depan. Sebuah bola api melesat keluar. Hun Tian langsung merasa takut. Rasanya jiwanya hendak terbakar. Dia berteriak dengan marah, dan kaos halbert menebas api itu. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya yang lain, menggambar lautan mengerikan yang menyapu bersih. Dia punya teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menutup satu matanya. Hal ini sungguh tak terbayangkan di masa lalu. Namun, dia menyadari bahwa mata ini sungguh terlalu menakutkan. Bukan hanya dia, tetapi Gu Feng dan Yao Guang juga menyadari bahwa ini adalah kekuatan reinkarnasi. Mungkinkah itu rinegan? Bagaimana dia bisa memadatkan hal semacam itu? Mata Yao Guang juga merah. Jika aku menelannya, aku juga bisa memperoleh kekuatan reinkarnasi. Lin Xuan menggunakan rinegan untuk menakut-nakuti Hun Tian. Jiwa Hun Tian sangat menakutkan, dan kekuatan kekacauannya bahkan lebih mengerikan. Namun, pada sepasang mata ini, jiwanya juga sangat tertekan. Itu bisa dihancurkan kapan saja. Dia sangat marah. Cara ini hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Dengan cara ini, kekalahannya hanya masalah waktu saja. Suara mendesing. Tiba-tiba, kekosongan di belakang Lin Xuan terbuka, dan sebuah telapak tangan mencengkramnya seperti cakar naga. Ia ingin mencabik-cabik hatinya. Ini adalah serangan yang pasti mematikan, dan muncul dan menghilang secara misterius. Sebelum orang-orang di sekitarnya bisa bereaksi, serangan itu sudah berada di belakang Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Gu Feng, kamu masih sangat hina. Dengan tebasan tangan belakang, dia menebas dengan pedangnya. Dengan bunyi dentang, cakar itu terlempar. Tanpa menoleh sedikitpun, dia melesatkan puluhan ribu semburan kipedang, yang berubah wujud menjadi naga-naga raksasa untuk dikejar dan dibunuh. Gu Feng muncul dan menghilang secara misterius. Ia menyatu ke dalam kehampaan dan menghindar. Kemudian, wajahnya berubah dingin. Beraninya kau ikut campur dalam pertarunganku. Hun Tian juga berhenti, menggertakan giginya dan berkata. Gu Feng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berkata, anak ini aneh sekali. Mungkinkah kamu tidak bisa mengetahuinya? Matanya kemungkinan besar adalah Rinnegan yang legendaris. Jika Anda melawannya sendirian, mustahil untuk membunuhnya. Jika Anda membiarkannya terus tumbuh, mata lainnya juga akan berevolusi. Saat itu, dengan teknik mata tubuhnya dan kartu truf yang dimilikinya, siapakah yang mampu menindasnya? Dia harus dibunuh sekarang. Hun Tian terdiam. Sejujurnya, dengan harga dirinya, dia tidak akan bergandengan tangan dengan orang lain. Namun, Lin Xuan merupakan pengecualian. Pihak lain terlalu misterius, jadi dia hanya bisa setuju untuk bergandengan tangan. Menarik, saya akan bergabung juga. Yao Guang juga keluar. Tiba-tiba, tiga raksasa teratas ingin menantang Lin Xuan, sang penguasa muda. Semua orang mundur lebih jauh. Mereka sangat terkejut. Yan Ruiu dan yang lainnya bertanya, apakah mereka akan bertarung? Sejujurnya, pihak mereka tidak kekurangan jumlah. Dia dan Murong Qing Cheng pasti bisa bertarung melawan Gu Feng dan Yao Guang. Murong Qing Cheng berkata, tidak perlu untuk saat ini. Saya pikir saudara Xuan masih menguji kekuatan rinegan. Bagaimanapun, ini adalah mata legendaris, bahkan lebih misterius daripada tubuh Dewa Sembilan Yang. Oleh karena itu, kekuatannya seharusnya tidak terbatas. Apakah mereka akhirnya akan bergandengan tangan? Baiklah, aku juga akan menggunakan kekuatan penuhku. Lin Xuan juga senang dengan kekuatan rinegan. Oleh karena itu, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Di depan, Hun Tian dan dua orang lainnya tampak sangat serius. Pada saat berikutnya, Gu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang. Jari kosong. Dengan jarinya, dia muncul dan menghilang secara misterius, menyerang mata kanan Lin Xuan. Serangan pihak lain sangat jelas. Dia ingin menghancurkan mata ini. Hun Tian menyerang lagi. Tombak perang Hun Tian menyerang Lin Xuan, ingin membelahnya menjadi dua. Yao Guang juga membentuk segel tangan dengan telapak tangannya, mengeluarkan cakar hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyerang secara misterius di bawah kekuatan besar. Ketiganya sangat kuat. Pada saat ini, mereka semua melakukan gerakan mematikan. Ini setidaknya merupakan kemampuan ilahi setingkat Kaisar Agung. Melihat para bijak Agung di kejauhan, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Orang-orang muda ini telah jauh melampauinya. Lin Xuan mendengus dingin. Mata kanannya, rinegan, memancarkan cahaya yang mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan di sekitar Lin Xuan langsung hancur. Gelombang kekuatan menyapu ke segala arah. Rasanya seperti ada dunia yang runtuh, yang menimbulkan badai dahsyat. Serangan ketiganya juga langsung terlempar. Ketiganya merasakan darah mereka mendidih. Apa ini? Sebelum mereka sempat bereaksi, Lin Xuan sudah menyerbu. Dia memimpin untuk menyerang Gu Feng. Meskipun Gu Feng muncul dan menghilang secara misterius, rinegan dapat mengunci dirinya. Kemudian, api reinkarnasi menyerang Gu Feng. Merasa jiwanya terluka parah, dia meraung. Memanfaatkan kekosongan, Gu Feng nyaris menghindar, tetapi ekspresinya menjadi sangat jelek. Kesenjangannya sebenarnya sangat besar. Lin Xuan mendengus dingin. Dasar sampah. Dia berbalik dan menyerang dua lainnya. Gu Feng hampir muntah darah. Dia juga seorang jenius tingkat atas. Dia juga mengolah kitab suci kuno kaisar agung dan menggunakan kemampuan ilahi spasial mogui. Namun, dia dicap sebagai sampah oleh pihak lain. Dia tidak tahan lagi. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi di depannya. Lin Xuan menyerang Yao Guang lagi. Gunung reinkarnasi menekan ke bawah. Kekuatan reinkarnasi di atas tampaknya ingin menekan Yao Guang di bawah delapan belas lapisan raka. Yao Guang melepaskan bayangan Raja Dewa untuk menangkis serangan ini. Pada saat yang sama, ia menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Baru pada saat itulah dia menghindar. Namun, Lin Xuan tidak membiarkannya pergi. Dia menebas lagi. Pedang ini dapat memotong kekosongan dan langsung menyerang Yao Guang. Upil mata Yao Guang mengecil. Dia menggunakan teknik substitusi untuk menghindar. Detik berikutnya, air mata muncul di lengan bajunya. Lalu, sesosok mayat jatuh dari lengan bajunya. Ini adalah seorang ahli dari Menara Kekacauan. Yao Guang telah menggunakannya sebagai boneka untuk menangkal serangan mematikan. Lin Xuan menatapnya dan berkata dengan dingin. Kamu belum menguasai seni melahap surga iblis. Aku akan menyingkirkanmu hari ini agar kamu tidak menyakiti orang lain. Brengsek. Ekspresi Yao Guang juga dingin. Namun, pada saat ini, Hun Tian menyerang lagi. Dia benar-benar terlalu kuat. Di antara ketiganya, Yao Guang adalah yang paling aneh, tetapi dia tetap yang terkuat. Bagaimanapun, dialah juara double crown yang sesungguhnya. Pada saat ini, dia meletus dengan kekuatan garis keturunan yang amat dahsyat dan menyerang dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, dia benar-benar memblokir rinegan. Ledakan. Tendangan Lin Xuan membuatnya terpental dan menyebabkan dia muntah darah. Lin Xuan mencibir. Kau tampaknya lupa bahwa aku tidak hanya memiliki rinegan. 5.277. Hun Tian terpental, menabrak pegunungan dan memuntahkan darah. Sialan, ia meraung dengan gila. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Tidak mungkin, dia terlalu kuat. Ketiga raksasa itu tidak dapat menekannya bahkan setelah bergabung. Lin Xuan. Sebaliknya, dia terluka oleh Lin Xuan. Lin Woody ini terlalu kuat. Dia benar-benar seorang kaisar muda. Siapa yang bisa mengalahkannya? Ekspresi Hun Tian dan dua orang lainnya juga sangat jelek. Lin Xuan mengeluarkan pedang neraka. Sekarang giliranku menyerang. Rinegan melesat keluar dan jiwa ketiganya bergetar. Lin Xuan melangkah maju dan tiba di depan Gu Feng. Gu Feng berkata dengan keras. Begitu cepat. Begitu dekat. Namun begitu jauh. Dia membentuk ruang terlipat dan mundur pada saat yang sama. Dia juga menggunakan Void Blade, Void Crack, dan Void Exile. Segala macam teknik ditujukan pada Lin Xuan. Lin Xuan menghancurkan semua teknik dengan satu pedang, dan pedang ki berbentuk naga menghancurkan segalanya. Dia mengirim Gu Feng terbang. Salah satu lengan Gu Feng terputus. Dia berteriak dengan gila. Kenapa kamu tidak menyerang? Dia terus meraung. Yao Guang dan Hun Tian menyerbu. Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama saat ini. Yao Guang meraung, dan raksasa yang terbuat dari cahaya hitam muncul di tubuhnya. Itu seperti Dewa Iblis Hitam. Ini adalah tergi yang tak tertandingi milik klan Ye. Saat dia menggunakannya, dia seperti Dewa Kematian dari neraka. Sabit kematian di tangannya menebas tanpa ampun. Lin Xuan menggunakan pedang neraka untuk melawan. Pada saat ini, Yao Guang membentuk segel dengan tangan kanannya dan melepaskan batu langit yang menembus langit. Itu tampak jelas dan nyata, dan membawa aura yang merusak. Kekuatan ini sangat mengerikan. Begitu mendekati Lin Xuan, kekuatan itu meledak. Kekuatan penghancur menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan menghindar dengan kecepatan ekstrim sayap Dewa Iblis dan tiba di samping Yao Guang. Kamu bahkan melahap ras Tian Peng. Tapi kultifasimu masih belum maksimal. Dia menendang Yao Guang dengan kaki naga melingkar. Semua tulang di tubuh Yao Guang hancur, dan dia terus muntah darah. Pada saat ini, Hun Tian tiba. Dia memegang Chaos Halbert dengan kedua tangan dan menebaskannya ke arah Lin Xuan. Sosok Lin Xuan kebingungan saat ia menerima pukulan itu secara langsung. Bahunya terbelah dan darah suci berwarna emas mengalir keluar. Hebat, dia terluka. Yao Guang sangat gembira. Lin Xuan berbalik, meraih tombak primal Chaos, dan mengaktifkan rinegannya lagi. Ah! Hun Tian berteriak gila sambil memegangi kepalanya dan mundur dengan wajah pucat. Pada saat itu, jiwanya terasa seperti hendak terbelah. Dia benar-benar berjalan di tepi antara hidup dan mati. Sialan, meskipun dia telah melukai pihak lain, luka-lukanya bahkan lebih parah. Selanjutnya, Lin Xuan menyerang lagi dan melukai mereka bertiga dengan parah. Meskipun mereka bertiga kuat, rinegan terlalu aneh. Selain itu, Lin Xuan tidak memiliki kelemahan. Baik itu fisik, ilmu pedang, maupun hukum, semuanya sangat kuat. Ketiganya tidak bisa berbuat apa-apa. Sesaat, wajah mereka tampak jelek. Hun Tian menjadi gila, Yao Guang juga menggertakkan giginya, dan aura ekstrim muncul di tubuhnya. Lin Xuan mendengus dingin. Apa? Kau ingin mempertaruhkan nyawamu? Kekuatan guci pemakan surga juga naik turun. Di kejauhan, Yan Ruyu dan Murong King Cheng juga berjalan keluar. Yao Guang berbalik dan melarikan diri. Dia merobek kekosongan dan menghilang. Dia lari. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang kuat akan ketakutan. Lin Woody, tunggu saja. Yao Guang juga menggertakkan giginya. Kali ini dia benar-benar salah perhitungan. Dia pun berbalik dan pergi. Lin Xuan mengerutkan kening dan ingin mengejarnya. Dia tidak ingin melepaskan musuh yang tak tertandingi ini. Namun, pada saat ini, patung baik dan jahat muncul di langit dan terdengar raungan yang tak terhitung jumlahnya. Mati, ini adalah serangan Gemini of Destiny. Sebelumnya, Gu Feng telah membawa si kembar takdir, tetapi mereka tidak ikut serta dalam pertempuran. Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan-kekuatan besar seperti itu. Namun, jumlah mereka banyak. Mereka bergabung dan memadatkan kekuatan mereka untuk membentuk sebuah patung. Di saat kritis itu, serangan mematikan pun keluar pada saat ini. Lin Xuan menatap langit dan berteriak dingin. Jalan surgawi reinkarnasi. Sebuah tangan besar muncul di langit dan jatuh tanpa ampun, menghancurkan patung itu. Tidak hanya itu, di bawah telapak tangan itu, selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik si kembar takdir juga berubah menjadi abu. Itu terlalu mengerikan. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Bahkan pupil mata Huntian pun mengecil. Lawannya masih memiliki kartu truf seperti itu. Dia bisa merasakan ancaman mematikan yang datang darinya. Dia pun berbalik dan melarikan diri. Mata kanan Lin Xuan sedikit menyipit. Yang baru saja ia gunakan adalah teknik pamungkas rinegan, yang menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Tampaknya dia tidak dapat menggunakannya terlalu banyak. Namun, dia dengan cepat mendengus dan mengejar Huntian. Yao Guang telah melarikan diri, jadi Lin Xuan hanya bisa mengejar Huntian. Sayap dewa iblis di punggungnya diaktifkan secara ekstrim, dan pedang raka menebas ke bawah. Yao Guang berbalik untuk menghalangi, dan keduanya meledak dengan suara yang mengguncang bumi. Yao Guang berteriak marah. Sialan, enyahlah. Dia terus mengubah arah, tetapi dia menemukan bahwa Lin Xuan masih mengejarnya. Sialan, kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Lin Xuan mencibir, karena kamu terlalu lambat. Lin Xuan menggunakan jalan surgawi reinkarnasi lagi. Tiba-tiba, tangan raksasa surga jatuh dan mengirim Huntian terbang. Tubuh Huntian terkoyak. Fisik caotiknya benar-benar hancur saat ini. Orang harus tahu bahwa ini adalah tubuh yang sangat misterius di langit berbintang. Tubuh ini bahkan lebih tinggi dari tubuh ilahi sembilan yang. Namun, saat ini semuanya hancur. Sungguh tidak dapat dipercaya. Huntian berteriak dengan gila. Dia merasa bahwa gerakan ini tampaknya dapat menghancurkan jiwanya. Tidak. Dia meraung. Tiba-tiba, sebuah ilusi muncul di garis keturunannya yang hancur. Itu adalah kapak raksasa yang dapat membelah segalanya. Kapak itu langsung menerbangkan tangan besar surga. Memanfaatkan kesempatan ini, Huntian segera melarikan diri dan menghilang. Lin Xuan tidak mengejarnya lagi. Dia telah menggunakan jalan surgawi reinkarnasi dua kali, dan kekuatan jiwanya telah banyak terkuras. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Terlebih lagi, kapak raksasa tadi telah membuat rambutnya berdiri tegak. Lihat itu. Tampaknya Huntian juga memiliki beberapa kartu truf super. Tidak mudah untuk membunuh pihak lain, tetapi mengalahkan pihak lain bukanlah masalah sama sekali. Saat ini, ketiga raksasa muda itu bersatu dan masih belum menjadi lawannya. Di masa depan, ketika kekuatannya meningkat, dia bisa membunuh mereka bertiga sendirian. Memikirkan hal ini, mulut Lin Xuan terangkat. Bagus sekali, kekuatan Rinnegan berada di luar imajinasinya. Memang, dengan kekuatan Lin Xuan sebelumnya, dia mungkin tidak bisa bersaing dengan Huntian. Bagaimanapun, fisik Cao Tic lebih kuat daripada fisik Dewa Sembilan Yang. Selain itu, kultivasi dan hukum pihak lain juga menekannya. Belum lagi, ada juga Yao Guang dan Gu Feng yang bergabung. Namun, dengan Rinnegan, berbeda. Kekuatan jiwanya dapat menekan jiwa ketiga orang itu. Dia bahkan bisa melukai mereka bertiga. Dalam situasi seperti itu, mereka bertiga bukanlah lawannya sama sekali. Kekuatan reinkarnasi di mata kanannya perlahan menghilang. Lin Xuan berbalik dan berkata dengan dingin. Apakah ada lagi yang ingin menantang saya? Suasana menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Pada saat ini, mereka menundukkan kepala dalam-dalam. Kuat, sungguh kuat. Mereka tidak dapat menantangnya. Aura Lin Xuan terus meningkat. Kemudian, aura itu mengembun di atas kepalanya, membentuk dua mahkota. Juara mahkota ganda. 5.278 Kekuatan Lin Xuan telah meningkat pesat, melampaui Raja Mahkota sebelumnya. Selain itu, kali ini, ia mengalahkan huntian, jadi ia secara alami menjadi Raja Mahkota ganda. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget dan terus memujanya. Pihak lainnya bukan hanya seorang makhluk agung muda, tetapi dia juga telah menjadi Raja Mahkota ganda. Dengan cara ini, siapa yang bisa menjadi lawannya? Tentu saja berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar dengan cepat. Ketika orang-orang di luar mendengarnya, mereka semua terkejut. Apa? Raja Mahkota ganda dikalahkan. Tiga pemuda kuat bergabung untuk membunuh Lin Woody, tetapi mereka kembali tanpa hasil. Sebaliknya, mereka terluka parah. Lin Woody telah menjadi Raja Mahkota ganda. Satu demi satu berita mengejutkan datang kepadanya. Semua orang tercengang. Lin Woody ini benar-benar luar biasa. Dia sudah berada di atas para pangeran itu. Bukan hanya itu saja, menurut pendapatku, tidak ada pangeran yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan Raja Mahkota ganda pun dikalahkan, siapakah yang bisa menjadi lawannya? Mungkinkah orang ini benar-benar akan meninggalkan semua orang dalam debu? Tampaknya jika ada seseorang yang akan menjadi Kaisar Agung, kemungkinan besar dialah orangnya. Teriakan kaget dan diskusi pun tak terhitung jumlahnya terdengar. Di pihak Lin Suan, ia menelan harta langit dan bumi dan mulai memulihkan jiwanya. Setelah bermeditasi seharian, dia berdiri. Kekuatan jiwanya telah pulih sepenuhnya. Dia telah menanam banyak ramuan spiritual di dunia pedang. Pengaruh ramuan spiritual ini sepuluh kali lebih besar daripada pengaruh dunia luar. Oleh karena itu, pemulihannya berlangsung cepat secara alami. Pada saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap ke depan. Kemudian, dia membuka mata ilahi rahasia surgawi dan menutupi bagian depan. Langit dan bumi berguncang, lalu sebuah formasi susunan muncul. Semua orang terkejut. Ternyata ada formasi susunan, dan mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Itu terlalu mengejutkan. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti mengapa tempat ini begitu berbahaya. Dengan formasi susunan ajaib seperti itu, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Apakah mereka mampu menerobos formasi susunan seperti itu? Lin Suan mendengus dingin. Kalian juga harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengerahkan seluruh kekuatan kalian ke dalam kehampaan. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, lalu muncullah pusaran hitam. Orang-orang suci di sekitarnya tidak berani ceroboh dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka mengirimkan kekuatan mereka ke sana. Topless penelan surga melahap kekuatan ini dan kemudian digunakan oleh Lin Suan. Lin Suan bergegas mendekat. Ledakan. Jiwa pedang naga agung melancarkan serangan yang menggemparkan bumi, menghancurkan formasi susunan itu. Dengan bunyi retakan, pusaran itu menghilang. Orang-orang suci itu mengalami perubahan ekspresi karena mereka telah menghabiskan cukup banyak energi mereka kali ini. Sungguh mengejutkan. Apa maksud serangan pedang tadi? Mereka begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru menelan pil obat untuk memulihkan diri. Mata Lin Suan juga berkedip. Tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung. Dia melambaikan tangannya dan memimpin King Cheng dan yang lainnya menuju celah itu. Para orang suci di belakang masih meminum ramuan untuk pemulihan. Mereka merasa ngeri dengan metode Lin Suan, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa formasi susunan itu benar-benar telah terbelah, mereka sangat terkejut. Mereka bahkan lebih tercengang. Itu adalah pedang yang tak tertandingi. Dia bergegas mendekat, dan mereka semua mengikutinya. Setelah mereka pergi, lebih banyak lagi orang yang berdatangan. Bagaimanapun, berita kemenangan Lin Suan atas juara mahkota ganda telah menarik perhatian banyak pakar. Terlebih lagi, masalah origin Magnetic Cave Mansion juga telah menyebar. Jika mereka bisa masuk dan mendapatkan beberapa harta karun, itu akan sangat bagus bagi mereka. Oleh karena itu, para ahli pun masuk satu demi satu. Di dalamnya sangat misterius. Itu adalah rumah gua dengan pintu masuk kecil. Setelah masuk, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Cahaya ilahi berputar-putar dalam kehampaan. Ada juga suara surgawi misterius yang bergema antara langit dan bumi. Minggirlah, ini milikku. Sang Santo Kerangka meraung dengan marah dan meledakan banyak orang di sekitarnya. Lalu, dia mengambil sebatang ramuan roh. Ramuan roh itu sangat kuno dan telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Akan tetapi, pada saat berikutnya, Sang Santo Kerangka berteriak. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan tulang-tulangnya berserakan di tanah. Tulang-tulang yang patah itu segera terbang ke kejauhan dan tersusun kembali. Lalu, dia merasa ngeri. Yang lain juga ikut bergerak. Beberapa dari mereka mengambil harta karun dan tercengang saat mereka tertawa bodoh. Beberapa dari mereka terluka secara langsung. Lin Suan dan yang lainnya bergerak cepat dan menemukan banyak harta karun di sepanjang jalan. Nyonya bintang ungu dan yang lainnya ingin bergerak beberapa kali, tetapi Lin Suan menghentikannya dan berkata bahwa itu adalah ilusi. Ilusi, nyonya bintang ungu dan yang lainnya terkejut. Rinegan Lin Suan bersinar terang. Benar saja, ada juga formasi susunan yang kuat di rumah gua itu. Entah itu ilusi untuk membunuh atau ilusi. Lihatlah orang-orang itu. Apakah Anda pikir mereka telah memperoleh pilroh atau harta karun surgawi? Mungkin itu hanya sepotong batu yang pecah. Rumah gua ini terlalu aneh. Hati-hati. Saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang salah? Murong King Cheng juga bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat ilusi. Jika tidak ada harta karun, maka tidak ada harta karun. Mengapa begitu rumit? Apakah ia mencoba untuk menarik orang? Lalu apa tujuannya? Siapa yang tahu siapakah Dewa Super yang meninggalkannya? Jadi Lin Suan dan yang lainnya sangat berhati-hati. Memang yang lainnya terluka atau bodoh, mengira bahwa mereka telah memperoleh harta karun. Pada saat yang sama, ada bayangan hitam di belakang yang muncul dari waktu ke waktu. Setiap kali menyerang, bayangan itu akan menelan seseorang. Itu Yao Guang. Wajah Yao Guang pucat. Lin Woody, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mengejarmu. Dia sangat marah. Dia memiliki seni melahap langit iblis. Jika dia menelannya dalam jumlah yang cukup, dia pasti akan melampaui pihak lain. Pada saat ini, teriakan kaget tiba-tiba datang dari depan. Kemudian, aura mengerikan menyapu ke segala arah. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya berhenti dan menoleh untuk melihat ke samping. Rumah gua itu sangat luas, dan ada lorong di setiap arah. Saat ini, suara itu berasal dari lorong di timur. Apa yang sedang terjadi? Mereka pun pergi untuk melihat-lihat. Banyak orang di depan mereka yang tercabik-cabik. Ada sebuah panggung batu di sana, dan ada sebuah lampu di atasnya. Lampu perunggu memancarkan cahaya merah, dan aura berdarah memenuhi udara. Setelah Zixing melihatnya, dia tersentak. Minyak lampu itu tampak seperti darah. Siapa yang menyalakan lampu? Seseorang meraung. Mereka tentu saja dapat merasakan kengerian lampu itu, dan beberapa di antara mereka gemetar ketakutan. Saat kami datang, lampu ini sudah menyala. Tidak mungkin, kita harus menjadi orang pertama yang memasuki rumah gua ini. Selain kelompok kami, apakah ada orang lain yang datang sebelum kami? Mungkinkah lampu ini telah menyala sejak rumah gua itu ada? Berapa puluh ribu tahun yang telah berlalu? Inilah lampu panjang umur, kehidupan abadi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, dan kekuatan yang mengerikan menyapu. Suara-suara di sekitarnya ditekan dan mundur. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah. Pemimpin suci. Itulah puncak alam sage agung. Apakah sosok yang mengerikan seperti itu datang? Benar saja, lampu panjang umur ditinggalkan oleh sosok super perkasa dari dinasti abadi Yuhua. Orang yang dapat menyalakan lampu panjang umur pastilah luar biasa, melampaui alam bijak. Jika mereka dapat memperolehnya, itu akan menjadi rejeki dunia bagi mereka. Seorang pria parubaya lainnya berjalan keluar. Dia mengenakan jubah biru, dan aura di tubuhnya sama menakutkannya. Dia juga merupakan puncak grit sage. 5279. Puncak para bijak agung muncul satu demi satu, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan orang-orang seperti itu telah muncul. Apakah mereka masih punya harapan? Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah pakar puncak. Mereka adalah Saint Lord. Mereka adalah eksistensi terkuat di antara para bijak. Kalau kau tidak ingin mati, enyahlah. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin. Tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya muntah darah. Sebuah suara berkata, tidak bagus. Itu adalah Dewa Suci berkepala sembilan. Mundurlah. Dia mundur dengan panik. Di belakang Dewa Suci berkepala sembilan, sembilan kepala ilusi muncul. Itu sangat aneh dan misterius. Di sisi lain, seorang penguasa suci lainnya mulai bergerak. Awan putih muncul di tubuhnya. Itu adalah penguasa suci awan putih. Kedua klan Sein langsung mulai bertarung. Mereka bertarung demi lampu panjang umur. Saat para Sein Lord bertarung, kekuatan puncak mereka meledak. Aura mereka sangat mengerikan. Semua orang mundur. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya juga mundur. Murong King Cheng bertanya, Saudara Suan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil lampu perunggu itu? Meskipun sekarang ada para Sein Lord, dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa merebutnya jika mereka menggunakan kartu truf mereka. Tentu saja, setelah itu, mereka mungkin diburu tanpa henti. Lin Suan memikirkannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat apakah ada harta karun lainnya terlebih dahulu. Semua orang menganggup dan segera mundur. Pada saat ini, seberkas cahaya cemerlang menyala di kejauhan, menyebabkan semua orang menoleh untuk melihat. Lihat, ada harta karun di sana. Ayo pergi. Mata orang-orang ini merah saat mereka terbang cepat. Ada Sein Lord yang bertarung di sini. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Mereka hanya bisa mencari tempat lain. Mereka sangat cepat. Ketika mereka tiba di sebuah aula besar, mereka menyadari bahwa ada beberapa platform batu di depan. Ada beberapa botol pil di atasnya. Itu pil. Para ahli yang datang mulai bertarung dalam sekejap. Lebih dari sepuluh Sein Lord bertarung bersama. Itu sangat mengerikan. Perlu diketahui bahwa benda ini ditinggalkan oleh seorang ahli hebat dari dinasti abadi Yuhua. Setelah puluhan ribu tahun, benda ini pasti sangat berharga. Hukum para dewa suci ini saling berbenturan, menyebabkan cahaya terang meledak. Kekuatan penghancurnya menghancurkan langit dan bumi. Namun, gua itu tidak bergerak sama sekali. Itu bahkan lebih mengejutkan. Bahkan serangan para Sein Lord dan Sein Lord pun tak mampu menghancurkan tempat ini. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertahanan di sini. Kalian semua, enyahlah. Pada saat ini, orang lain menyerbu dari jauh. Pedang suci tulang putih menebas tanpa ampun, membawa serta aura kematian yang sangat kuat, menyebabkan seluruh dunia berubah menjadi abu-abu. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. Kekuatan kematian dapat merenggut nyawa dan darah mereka. Mereka tidak berani melawan. Saat berikutnya, sesosok rangka muncul di udara. Ia tertawa keras dan meraih botol pil di atas meja. Setelah dibuka, muncul cahaya yang lebih mengejutkan lagi. Hebat, benar-benar ada pil obat. Dia sangat gembira. Setelah keluar kali ini, dia mungkin bisa menerobos dan menjadi penguasa suci. Ledakan. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menebas ke arahnya. Siapa yang berani menyerangku? Kau mau mati? Sang skeleton Sein meraung marah saat aura mematikan di sekelilingnya menjadi semakin mengerikan. Pedang tulang putih menyapu ke segala arah. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya, tetapi dia terpental. Lengan tulang putihnya dipotong. Lengan itu memegang botol pil. Pada saat ini, botol pil juga terbang ke dalam kehampaan dan diperoleh oleh orang lain. Sang skeleton Sein meraung marah. Matanya menyala-nyala karena amarah saat ia menatap ke depan. Namun, pada saat berikutnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa karena dia menyadari bahwa itu adalah Lin Woody. Itu kamu. Dia gemetar ketakutan. Lin Woody sekarang adalah juara ganda dan sangat kuat. Dia sama sekali bukan tandingannya. Setelah Lin Suan mendapatkan botol pil itu, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat botol-botol lainnya. Ada lima botol lagi. Lin Suan mendengus dingin. Jika kau tidak ingin mati, enyahlah. Begitu dia berkata demikian, belasan orang bijak di sekitarnya menjadi marah dan berbalik. Seseorang berteriak, Lin Woody, jangan terlalu sombong. Benar sekali, kamu sudah punya satu botol. Apa kamu mau menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Sang Santo kerangka melompat keluar dan berkata, semuanya, mari kita bekerja sama. Jika tidak, mereka akan dikalahkan satu per satu. Baiklah, mari kita bekerja sama untuk saat ini. Orang bijak ini secara alami tahu betapa menakutkannya Lin Woody dan tidak berani ceroboh. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Aku akui kamu memang ahli. Anda dapat mengalahkan tiga orang jenius, tetapi dapatkah Anda mengalahkan lima orang? Bisakah kamu mengalahkan sepuluh? Kami memiliki lebih dari sepuluh orang bijak yang bekerja sama. Kami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kalian, para raksasa muda. Gajah raksasa suci mendengus dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Enyahlah. Lin Xuan mencibir, begitukah? Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia melambaikan tangannya dan murong kinceng, Yan Ruyu, dan yang lainnya berjalan mendekat. Menyerang. Lin Xuan berkata. Kemudian, dia menggunakan rinegannya untuk membunuh. Dia menyerang Santo Gajah Raksasa. Gajah Raksasa suci meraung dengan gila. Matanya terbelah dan dia terlempar dengan darah mengalir keluar. Hanya dengan sekali tatapan, jiwanya terluka parah. Berdengung. Pada saat ini, Lin Xuan menghunus pedang dunia bawah dan menebas lawannya menjadi dua. Jiwa lawannya hancur. Meninggal. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang suci yang begitu mengerikan itu malah langsung dibunuh oleh pihak lain. Menyerang. Sang Skeleton Sein juga merasakan darahnya membeku. Yang lain juga menyerang dengan sekuat tenaga. Lin Xuan menyerang dengan pedangnya. Murong kinceng dan yang lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, orang-orang itu berteriak. Sang Santo Kerangka dan yang lainnya putus asa. Bagaimana ini mungkin? Selain Lin Woody, orang-orang di sekitar Lin Xuan kebanyakan masih muda. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang lain. Sekarang setelah mereka bekerja sama, itu seperti sekelompok naga yang menyerang. Mereka menyapu bersih mereka. Dalam sekejap mata, setengah dari rakyatnya telah tumbang. Orang-orang yang tersisa juga terluka parah. Lari. Orang-orang itu berlari dengan panik. Mereka tidak berani merebut lagi. Lima botol pil yang tersisa ditinggalkan untuk Lin Xuan dan yang lainnya. Setelah membukanya, semua orang merasa segar kembali. Sangat menakutkan. Saya bisa merasakan energi darah yang sangat kuat. Pil ini pastinya dibuat dengan lebih dari 10 jenis darah orang bijak. Lin Xuan merasakannya dan mengangguk. Pasti ada darah naga di dalamnya. Ini adalah obat suci yang dapat meningkatkan energi darah dan memperkuat tubuh. Semua orang merasa senang. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya lain muncul di sisi lain. Pada saat yang sama, api yang mengerikan terbang keluar. Lin Xuan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Tampaknya sesuatu yang lebih ajaib telah muncul. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bertindak, empat sosok bergegas keluar dalam sekejap mata. Keempat tokoh ini semuanya berada di puncak alam sage agung. Mereka semua adalah penguasa suci. Kekuatan dahsyatnya tak tertandingi. Ayo, kita ikuti mereka. Lin Xuan dan yang lainnya mengikuti. Setelah masuk, mereka menemukan ada ola di depan mereka. Asap memenuhi udara. Itu bukan racun. Melainkan, itu adalah sejenis wewangian. Ini, Lin Xuan dan yang lainnya terkejut dan melihat ke depan. Mereka menemukan ada sebuah altar suci dengan tempat pembakar dupa di atasnya. Ada tiga batang dupa di sana. Baunya berasal dari sana. 5.280. Ya Tuhan, mungkinkah ini dupa roh abadi yang legendaris? Salah satu penguasa suci meraung dengan gila. Penguasa suci lainnya juga berseru kaget. Saya tahu ini adalah benda yang sangat berharga milik dinasti abadi Yuhua, tapi saya tidak menyangka benda ini akan muncul di sini. Para leluhur suci ini semuanya menjadi gila. Yang lainnya juga tercengang setelah mendengar ini. Begitu berharga. Seseorang langsung menyerang, menggambar garis di udara. Serangan itu sangat cepat. Ini adalah macan tutul petir. Meskipun hanya seorang penguasa suci, kecepatannya memiliki keuntungan besar. Selain itu, hal itu dapat langsung berhasil sementara yang lain tidak siap. Seperti yang diharapkan, ia tiba di depan dalam sekejap. Haha, itu punyaku. Ia mengulurkan cakarnya dan mengambil dupa roh abadi. Berengsek. Beraninya kau. Berhenti. Orang-orang di sekitarnya bersorak. Bahkan para penguasa suci pun marah. Mereka melepaskan niat membunuh yang kuat. Suara mendesing. Pada saat ini, bola api melayang keluar dari pembakar dupa dan langsung menyelimuti macan tutul petir. Macan tutul petir menjerit dan berubah menjadi abu. Sudah mati. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Beberapa orang yang ingin menyerang langsung berhenti. Tampaknya pembakar dupa ini tidak sederhana. Tidak hanya berisi dupa roh abadi, tetapi juga memiliki api yang mengerikan. Bahkan seorang penguasa suci akan langsung terbakar menjadi abu. Yang lainnya semua ketakutan. Keempat sein Soverein itu tertawa terbahak-bahak. Huh, semut, mundurlah. Ini bukan harta karun yang bisa anda peroleh. Berbicara tentang ini, salah satu leluhur suci mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Di telapak tangannya, ada seratus ribu lautan yang berputar di sekitarnya. Itu sangat mengerikan. Ini adalah leluhur suci Starsea. Seseorang berseru. Dia terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya sama sekali. Bahkan para penguasa suci pun putus asa. Telapak tangan dewa suci Starsea mencengkeram ke depan. Di pembakar dupa, api kembali berkobar. Seratus ribu lautan terbakar menjadi awan. Pada saat ini, pupil mata leluhur suci Starsea mengecil. Dia mengerang dan menarik telapak tangannya. Telapak tangannya hangus menghitam dan ada tetesan darah suci yang menetes darinya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan para penguasa suci pun terluka. Api jenis apakah ini? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Menyerang. Tiga penguasa suci lainnya juga menyerang ketika mereka melihat pemandangan ini. Hukum di tubuh mereka meletus saat mereka menyerang maju. Hanya ada tiga immortal spirit incense. Kempatnya ditakdirkan untuk gagal. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang tidak beruntung. Jadi mereka semua menyerang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ruang di depannya hancur dan ruang yang tak berujung terkoyak. Energi dapat membunuh segalanya. Mundurlah dengan cepat. Para orang suci di sekitar putus asa dan segera mundur. Sepertinya mereka tidak punya nasib dengan harta karun ini. Bintang ungu, Yun Yue, dan Murong King Cheng juga dipaksa mundur. Tidak, itu terlalu kuat. Kita tidak bisa menahannya sama sekali. Bintang ungu mengerutkan kening. Lin Xuan menyipitkan matanya dan berkata, setelah ini, semua orang bisa bergerak sendiri dan menjelajahi tempat lain. Memang apa yang digelutinya berbeda dengan yang lain. Apa yang diinginkannya, Nyonya bintang ungu, Yun Yue, dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Yan Ruyu juga mengatakan bahwa Duparo Abadi harus digunakan untuk meningkatkan jiwa. Saya tidak ahli dalam hal ini. Karena itulah, hal itu tidak ada gunanya bagiku. Saya akan memeriksa tempat lainnya. Murong King Cheng juga punya ide yang sama. Baiklah, jika ada bahaya, saya akan mengirimkan transmisi suara. Lin Xuan, di sisi lain, bertekad untuk mendapatkannya, karena dia baru saja membudidayakan Rinnegan. Meskipun mata ini menakutkan, ia menghabiskan energi jiwa dalam jumlah yang mengerikan untuk digunakan. Bila digunakan secara berlebihan bahkan dapat merusak jiwa. Sekarang setelah harta jiwa seperti Duparo Abadi telah muncul, bagaimana mungkin Lin Xuan menyerahkannya? Maka dia pun bergegas maju. Ada orang lain yang datang. Banyak orang terkejut, bahkan pupil keempat penguasa suci pun mengecil. Dengan cara ini, persaingan akan semakin ketat. Empat pasang mata menembus kekosongan dan melihat ke belakang. Tekanan besar ini membuat darah Lin Xuan mendidih. Dia berteriak dengan dingin, dan api suci yang mengerikan membakar tubuhnya. Jiwa pedang naga meraum dan membelah langit, menghancurkan tekanan. Pada saat yang sama, dia maju ke depan. Dia adalah seorang pemuda, leluhur dewa lautan berbintang mengerutkan kening. Bukankah ini agak terlalu gegabuh? Lin Xuan berkata dengan bangga. Aku menginginkan benda ini. Apa? Tiga penguasa suci lainnya juga tercengang. Kau menginginkannya? Kamu pikir kamu siapa? Orang-orang kudus di sekitar mundur karena terkejut oleh pemandangan ini. Ketika mereka menyadari bahwa pemuda itu adalah Lin Xuan, mereka langsung berseru. Surga adalah dia, dan dia adalah Lin Woody. Jadi itu dia. Kudengar dia mengalahkan juara ganda, Huntian. Sekarang, dia juga juara ganda. Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia sungguh menakutkan. Mendengar kata-kata itu, keempat penguasa suci mulai mengerutkan kening. Lin Woody, teladan muda, juara ganda. Mereka juga terkejut. Dia jelas salah satu anak muda terbaik. Leluhur dewa lautan berbintang berkata, Jadi, Lin Woody adalah kamu. Baiklah, kami akan memberimu wajah. Pergilah sekarang, dan kami jamin Anda tidak akan terluka. Pergi. Tiga penguasa suci lainnya juga berkata dengan suara rendah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Lin Woody memang kuat. Kita harus tahu, siapapun yang berani menyinggung leluhur ilahi pasti akan mati. Bahkan orang suci pun tidak berani. Akan tetapi kini, keempat penguasa suci itu memberi muka pada Lin Woody. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Seperti yang saya katakan, saya akan mengambilnya. Wajah keempat penguasa suci itu menjadi gelap. Leluhur dewa lautan berbintang berkata, Anak muda, jangan bertindak berlebihan. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu. Tuan suci yang lain disebut Tuan suci surgawi yang mendalam. Dia mendengus dingin. Apakah kau pikir kau bisa mengabaikan segalanya hanya karena kau adalah teladan muda? Biarkan aku katakan padamu, kamu terlalu lemah untuk menghadapi leluhur ilahi. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Kekuatan mengerikan di tubuhnya menekan Lin Suan seperti longsoran salju. Lin Suan secara alami merasakan tekanan yang sangat besar. Dia mendengus dingin dan membuka mata kanannya. Dia juga melepaskan aura jiwa yang kuat untuk melawan. Suara gemuruh terdengar, seperti sepuluh ribu guntur. Lin Suan memblokir aura. Melihat ini, wajah dewa suci Suantian berubah. Kekuatan jiwa ini, dia terlalu terkejut. Ini sudah setara dengan jiwa leluhur ilahi. Mata pihak lainnya begitu ajaib. Para penguasa suci lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka jiwanya begitu kuat. Tidak heran dia berani datang. Namun, itu tidak berguna. Hanya jiwanya yang setara dengan leluhur ilahi. Namun hukum fisik dan dasar kultivasi Anda terlalu jauh berbeda. Saat kita benar-benar bertarung, kalian akan tahu perbedaan di antara kita. Setelah mengatakan itu, mereka mencibir dan tidak lagi memperhatikan Lin Suan. Sebaliknya, mereka menyerang lagi. Untuk sesaat, pembakar dupa di depan mereka bergoyang seperti badai. Namun, pada saat ini, api yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari pembakar dupa. Mereka membentuk teratai api yang menyelimuti semua orang. Teratai api terus mekar, suhu di atasnya terlalu tinggi. Hal itu membuat keempat raja suci meraung. Lin Suan juga merasakan suhunya. Pupil matanya mengerut. Namun, pada saat berikutnya, dia mendengus dingin. Jadi bagaimana jika apinya kuat? Dia mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang untuk melawan. Pada saat yang sama, dia menyerap api itu. Dia berkata, para senior, tidak bisakah kalian menahan kekuatan api itu? selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.